Oke, baik. Sekali lagi selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sudah join untuk webinar session hari ini. Jadi untuk sore ini kita akan ada webinar session dengan University of Health4Share. Jadi buat yang baru pertama kali join untuk session hari ini, perkenalkan nama saya Franklin. Saya adalah Regional Marketing Manager untuk KES Education Indonesia. Dan sore ini nanti kita juga ada Felicia dari University of Health4Share. Jadi nanti Felicia akan memberikan update tentang University, tentang program-program apa saja yang available, current situation untuk UK saat ini di tengah COVID. Update terakhir, Indonesia sempat masuk di red list country New UK. Cuma kalau nggak salah nanti per 11 Oktober Indonesia bakal keluar dari red list country. Jadi international students bakal bisa langsung traveling to UK. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin kemarin sempat bertanya untuk January intake di UK itu program apa saja. Jadi mungkin nanti bisa kita bahas juga bareng-bareng dengan Felicia. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak harus nunggu sampai di akhir, jadi bisa langsung aja di-drop di Q&A box ataupun chat box. Dan nanti setelah presentation selesai, kita bakal bahas bareng-bareng untuk setiap question yang masuk. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Jadi Felicia akan memberikan update tentang University of Health4Share. So, Felicia, when you're ready. Oke, thank you Franklin. Jadi mungkin aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Felicia. Aku country manager untuk University of Health4Share. Jadi aku, intinya aku yang handle Indonesia. Jadi, any problem that you face, any questions that you have about the university, feel free. Itu biasanya my job is untuk jawab, my job to answer all the questions, gitu. Jadi, intinya aku kayak jembatan antara university dan kalian untuk membantu juga, mempermudah segala sesuatu. Jadi, student itu punya smooth perjalanan. Dari awal dia apply, sampai akhirnya dia di UK. Kita mau make sure semuanya itu berjalan lancar. Kayak gitu. Jadi, sometimes problemnya kalau nggak ada country representatif kan dapat jawabannya very-very long. It can be days to get answers, gitu. Jadi, makanya itu tugas aku to give you a fast answer. Jadi, kita mau make sure kalian dapat informasi yang seakuran mungkin, secepat mungkin, gitu. Nah, mungkin aku juga mau perkenalin sedikit tentang University of Health4Share dan tentang UK Education in general. Kelihatan ya? Layar aku kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Jadi, University of Health4Share sendiri ini sebenarnya adalah universitas mudah. Jadi, umur kita sendiri itu masih sekitar 30-an tahun, 29-an tahun kalau nggak salah tahun ini. Jadi, kita sendiri sebenarnya dulunya adalah politeknik. Jadi, kita adalah politeknik. Di Headfield dulu, kita namanya Headfield Politeknik. Tapi, tahun 92 kita berubah jadi universitas. Makanya kita kalau di UK itu namanya modern university. Karena memang kita under 50 tahun. Nah, keunggulannya apa sih, Val? Kalau misalnya kalian tuh modern university, apa sih bedanya? Biasanya pelajaran yang kita tawarkan itu lebih inovatif. Jadi, pelajaran yang belum tentu traditional university punya, itu biasanya kita punya. Itu satu. Kedua, metode pengajaran kita lebih praktikal daripada research. Jadi, kita mau make sure kita prepare student with every skill that they need untuk nantinya waktu student terjun ke dunia kerja, mereka tuh udah bisa langsung ngerti apa yang harus mereka lakuin. Itu udah banyak banget testimoni dari employer yang studentnya kita magang di situ, tentang skillnya studentnya kita itu memang udah diakuin gitu di UK. Jadi, itu main difference-nya gitu. Jadi, apa yang kita tawarkan, belum tentu traditional university tawarkan. Misalnya, kalau misalnya ada student cari animation, kita punya animation, tapi belum tentu traditional university punya animation. Atau sekarang yang lagi populer banget di Indonesia, digital marketing. Kita punya digital marketing, tapi traditional university belum tentu punya. Makanya itu modern university, biasanya pelajaran-pelajaran yang kita tawarkan itu lebih up to date, dan juga kita memang lebih praktikal. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya aku nggak perlu terlalu jelasin, tapi kenapa sih harus pilih UK University gitu kan? Satu, karena UK University dalam tiga tahun aja udah dapet gelar bachelor degree, gelar S1, dan dengan tambahan satu tahun udah dapet master degree. Jadi, dengan empat tahun, student udah dapet master degree. Dan kalau di jumlah-jumlah, total cost yang dikeluarin tuh sebenarnya jauh lebih murah daripada negara tetangga lainnya. Daripada Western country lainnya, sebenarnya total cost yang dikeluarin tuh jauh lebih murah. Itu yang mungkin juga student nggak tahu. Kedua, sebenarnya kuliah di UK, banyak banget benefit-nya. Satu, experience yang student dapat, bukan cuma tentang akademik experience, tapi juga personal experience, kayak hidup di luar negeri, bagaimana cara jadi mandiri, bisa juga lihat culture yang berbeda, atau karena Eropa negara yang besar kan, dengan UK, dengan kuliah di UK, student juga bisa eksplor Eropa juga sekalian, kayak gitu. Jadi, student bisa dapat banyak pengalaman berbeda tentunya. Dan juga berteman dengan student dari berbagai penjuruh dunia. Di kita sendiri ada sekitar 120 negara, keluarga negaraan yang kuliah di University of Harvard Church. Jadi, kita mau make sure student dapat full experience. Kita, seperti yang aku bilang, kita universitas muda. Untuk universitas muda, kita top 250 untuk universitas under 50 years old. Seperti yang aku bilang, kita memang lebih cenderung ke practical, dan industri link-nya kita itu yang very, very strong. Jadi, industri link-nya kita punya itu juga yang membantu student-nya nanti ke depannya untuk dia dapat pekerjaan. Nanti at the end of the session, juga aku bakalan cerita sedikit tentang testimoni dari student-student aku yang dapat magang di perusahaan-perusahaan gede. Tadi aku juga udah ngobrol sedikit sama Franklin. Aku bangga banget karena student-student Indonesia aku saat pandemi, mereka justru dapat magang di perusahaan-perusahaan yang luar biasa banget, dengan gaji yang luar biasa juga. Nanti aku bakalan bagi sedikit tentang itu juga. Kita, seperti yang aku bilang, kita memang lebih practical, karena itu 93 persen graduate-nya kita dapat pekerjaan dalam waktu 15 bulan. Jadi, mereka nggak pernah nganggur. Aku nggak bisa bilang cuma dapat pekerjaan ya, tapi mereka selalu melakukan sesuatu. Jadi, mereka nggak pernah duduk, mereka nggak pernah nganggur. Mereka kalau nggak cari pekerjaan, dapat pekerjaan, mereka lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi, 93 persen student-nya kita tuh selalu melakukan sesuatu di kehidupannya mereka dalam waktu 15 bulan kayak gitu. Makanya ini salah satu kebanggaannya kita juga, karena memang angka ini sebenarnya lumayan tinggi untuk UK University. Terus, kita sekarang juga, kita memang kampus based university, jadi kita ada dua kampus. Nanti kalian juga bisa lihat kampusnya kita. Dan lokasi kampusnya itu cuma 25 menit dari London. Jadi, dari Hatfield Train Station ke Kingsport Station itu sebenarnya cuma 20 menit. Tapi jalan kaki lagi ke University Farfordshire itu sekitar lima menit. Jadi, sebenarnya itu juga salah satu keunggulannya kita adalah kita very-very close to London, tapi kita tidak benar-benar di London. Kita nggak benar-benar di London. Jadi, student belajar dengan kualitas yang oke, yang bagus banget, dia terekspos dengan oportunitas yang London punya, tapi dengan uang sekolah dan biaya hidup yang jauh lebih murah. Nah, itu salah satu strong point-nya kita. Kita menawarkan kampus yang sangat dekat dengan London, cuma 25 menit, jadi student bisa terekspos sama London, tapi dengan cheaper tuition fee and living cost. Untuk safety, nggak perlu khawatir, kita second-savest university town in the east of England. Kenapa sih in the east of England? Padahal kan Hartfordshire itu di bagian atas untuk secara administratifnya mereka, kita dihitung di east of England. Jadi, kita salah satu yang tersafet. Jadi, nggak perlu khawatir. Aku udah kerja di sini 4 tahun dan nggak ada pernah satu kalipun student aku komplain tentang safety-nya mereka. Tapi otomatis waktu kalian konsult student, juga kalian harus make sure student-nya juga mengerti kalau dia nggak bisa reklas, dia nggak bisa ceroboh. Jadi, dia juga harus hati-hati. Dia juga harus bisa jaga diri lainnya. Tapi untuk safety, nggak perlu khawatir. Kita very-very safe. Ada CCTV 24 jam di sekitar kampus. Ada sekitar 500 CCTV 24 jam di sekitar kampus. Patroli juga 24 jam di around campus. Jadi, untuk safety, kita memang very-very safe. Nah, kita juga menawarkan scholarship. Jadi, kita menawarkan scholarship up to 4,000 pounds to link. Jujur, setiap tahun angka ini bisa berubah-ubah. Jadi, make sure you ask whether we have scholarship that year. Kalian bisa tanya ke Franklin apakah kita punya scholarship that year. Kita juga bakalan keep updating scholarship infonya kita. Jadi, kita memang scholarship-nya ini berubah-berubah, tapi biasanya kita punya up to 4,000 pounds sterling scholarship. ini kira-kira peta gambaran lokasinya. Kalau bisa dilihat University of Harfordshire terletak di atas sedikitnya London. Jadi, kalau misalnya student dari King's Cross Station ke University of Harfordshire by train, itu cuma 25 menit. Kalau dari Heathrow Airport, karena kebanyakan mereka landing di Heathrow Airport by car, itu cuma 45 menit. Jadi, kalau mereka naik car naik mobil, itu cuma 45 menit ke University of Harfordshire. Jujur, kalau waktu student ke sana, mereka pasti pikir ya, kebanyakan pikir kayak, oh deket banget sama London, cuma 25 menit ya kan. Pasti hiruk-pikuk, pasti rame banget ya kan. Sebenarnya enggak, sebenarnya kotanya itu sangat-sangat-sangat-sangat kondusif buat student untuk belajar. Kotanya sendiri itu sangat-sangat-sangat bagus buat student belajar, karena memang dia nggak rame, sama sekali nggak rame. Tapi, kalau misalnya student mau cari hiburan, atau dia mau cari makanan, London itu cukup deket. Jadi, itu juga salah satu nilai poinnya. Kotanya nggak berisik, jadi student masih bisa dapat ketenangan untuk belajar. Semua student aku merasa memang Harvardshire ini waktu selama mereka study ya, mereka rasa mereka dapat a perfect balance. Jadi, kalau mau ke London dekat, dan kotanya sendiri nggak rame seperti London yang kadang terlalu berisik untuk mereka belajar, kayak gitu. Nah, ini ada sedikit video, jadi di video ini bakalan ada sedikit kayak gambaran fasilitas yang kita punya dalam kampus, karena memang kita sangat-sangat bangga dengan fasilitasnya kita. Nanti aku jelasin kenapa kita bangga banget sama fasilitasnya kita, tapi kalau kalian lihat video ini, paling nggak, kalian pasti dapat gambaran kenapa sih University of Harvardshire sangat-sangat bangga dengan fasilitasnya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. di video selanjutnya. Oke, jadi itu sedikit gambaran tentang fasilitas yang kita punya on campus. Kita ada dua kampus, jadi ini kampus utamanya kita namanya College Lane Campus. Untuk pelajaran-pelajaran yang banyak sekali menggunakan fasilitas pasti menggunakan kampus ini. Jadi, skor-skor seperti kreatif arts, jadi kreatif arts itu bisa architecture, bisa music, bisa kreatif design, bisa fotografi, atau engineering juga menggunakan kampus ini, computer science juga menggunakan kampus ini. Jadi, untuk memang pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat menggunakan fasilitas, student pasti belajar di kampus ini. Kalau kalian lihat, di bagian atas itu ada bangunan yang very-very similar, jadi bangunannya mirip-mirip, itu adalah accommodation on campus-nya kita. Jadi, memang University of Harfordshire punya accommodation on campus sendiri, managed by the university. Jadi, student guaranteed bakalan dapat place kalau mereka apply, tapi apakah mereka dapat sesuai dengan pilihan pertamanya mereka itu yang kita nggak bisa jamin. Tapi, kalau kita bisa jamin, kalau misalnya mereka pasti dapat tempat accommodation on campus selama mereka apply by deadline. Ini kampus keduanya, jadi student yang ngambil bisnis, yang ngambil law, yang ngambil humanities, yang ngambil education, itu semuanya menggunakan kampus ini untuk belajar. Sebenarnya, untuk fasilitas olahraga, kampus ini lebih lengkap karena di kampus ini yang ada sport village-nya. Jadi, kalau kalian lihat tadi ada gym dan lain-lain, ada kolom renang, itu sebenarnya di kampus ini. Jadi, untuk fasilitas olahraga, kampus ini lengkap banget karena ada, kalau bisa dilihat tadi ada lapangan basket, lapangan tenis, lapangan badminton, lapangan squash, itu semuanya di kampus ini. Tapi, basically, kampus ini memang lebih difokuskan untuk fakultas-fakultas yang nggak terlalu banyak menggunakan fasilitas. Jadi, kayak bisnis, humanities, terus law, sama education, itu kan lebih theoretical base, Maksudnya, lebih nggak terlalu banyak menggunakan fasilitas-fasilitas. Jadi, itu menggunakan kampus ini. kalau ditanya, kenapa sih bisnis di kampus ini? Karena kampus ini juga dekat dengan pusat bisnis di kota Hatfield, jadi kampus ini juga dekat dengan beberapa, kayak kantor-kantor bisnis Hatfield, jadi student juga bisa langsung terekspos ke bisnis-bisnis itu, jadi mereka juga dapat pengalaman, mereka juga dapat insight tentang bisnis-bisnis itu sendiri. Nah, tadi seperti yang aku bilang, kita punya accommodation on campus, jadi di sini juga ada accommodation on campus-nya sendiri, kalau dilihat bangunan yang warna krim dan putih itu, itu adalah accommodation on campus-nya The Havilland, tergantung price range-nya student dan tergantung juga preference-nya dia, jadi waktu student apply, nanti kita bakalan turun preference-nya tergantung availability kamar yang kita punya juga. Seperti yang aku bilang, kita sangat-sangat bangga dengan fasilitas yang kita punya, kenapa? Karena tahun 2020 kita dinobatkan sebagai salah satu universitas yang invest paling banyak di fasilitasnya kita. Kenapa sih kita invest paling banyak di fasilitas? Karena bagi kita fasilitas itu yang sangat-sangat menunjang proses belajar-mengajarnya student, karena satu student juga stay on campus, mereka juga kebanyakan student dari Indonesia mereka live on campus. Kedua, dengan mereka belajar, waktu mereka belajar, dengan kita keep updating our facilities, dengan kita terus improving our facilities, otomatis student juga dapat fasilitas yang terbaik yang mereka bisa dapat. Jadi kita mau make sure fasilitas apa yang mereka gunakan di kampus itu juga nantinya mereka gunakan setelah mereka lulus, waktu mereka sudah terjun ke dunia pekerjaan, fasilitas yang sama juga yang mereka gunakan. Jadi student nggak kagok lah kalau bahasa Jawanya nggak bingung gitu waktu mereka sudah terjun ke dunia pekerjaan. Jadi, makanya kenapa kita sangat-sangat pay attention dengan fasilitasnya kita. Bukan cuma fasilitas akademik, tapi juga fasilitas yang menunjang kehidupannya student. Jadi kita ada sport village, sport village-nya ini dengan Olympic-size swimming pool, jadi very-very swimming pool, di on campus juga ada jadi kayak GP, general practitioner juga ada on campus. Kalau student mau dapat vaksin, mereka juga bisa daftar, mereka bisa dapat vaksinnya on campus juga. Terus juga ada career and employment center, jadi career and employment center ini membantu student yang mau magang atau part-time job, atau misalnya mereka mau apply untuk post-graduate working visa nantinya setelah mereka lulus, career and employment center itu sangat-sangat-sangat membantu. Nanti aku juga cerita bagaimana student aku dengan bekerja sama dengan career and employment center-nya kita, dia dapat pekerjaan di salah satu perusahaan besar di UK, dan dengan gaji yang luar biasa banget, itu udah cover dua tahun tuition fee-nya dia. Terus juga ada well-being support otomatis, karena kita mau make sure student punya support yang cukup kalau misalnya mereka merasa tertekan atau mereka merasa susah untuk beradaptasi dan lain-lain, kita mau make sure student punya someone yang mereka bisa bicara. Jadi someone that they can talk to you, jadi makanya kita juga ada well-being support, kita juga ada on-campus multi-faith spaces, jadi tempat ibadah buat berbagai macam agama, mulai dari Muslim, Kristen, berbagai macam agama, kita sediain tempat mereka untuk ibadah. Library-nya kita open 24 jam, library-nya kita nggak pernah tutup, library-nya kita super-duper bagus, library-nya kita itu disediain juga untuk tempat student refreshing, untuk mereka juga bisa istirahat, untuk take a nap, atau misalnya student lupa nih, aduh aku lupa bawa laptop nih, kita juga sediain tempat pinjam laptop, atau kalau mereka udah bawa laptop, tapi nggak tahu nih, harus safe di mana, karena aku mau kerja lagi nih, waktu sampai di dorm, di accommodation on-campus aku, aku mau kerja lagi nih, tugas aku. Jadi mereka bisa safe di cloud, jadi mereka bisa tinggal lanjutin nanti, waktu mereka pulang di accommodation di campus-nya kita. Jadi, memang fasilitas yang kita punya tuh sangat-sangat mumpuni. Selain itu, juga ada banyak restoran, jadi di on-campus sendiri ada dua restoran, ada restoran fish and chips, satunya tuh kayak restoran burger kayak gitu, terus juga ada kantin, kantin ini jual berbagai macam makanan, mulai dari Indian food, salad, dan lain-lain. Jadi di kantin ini jual berbagai macam jenis makanan, di setiap fakultasnya, kita punya kafenya masing-masing, di kampus sendiri ada sekitar lima sampai, empat sampai lima Starbucks di kampusnya kita sendiri, kita juga ada subway di kampus, jadi student untuk cari makanan itu nggak susah. Oke, seperti yang aku bilang, kita cuma 25 menit dari London, kita very-very close to London, jadi student juga bisa dapat semua benefit yang London punya, tapi dengan biaya hidup dan uang sekolah yang jauh lebih murah. Kenapa sih ditekanin kita dekat banget sama London? Karena dengan adanya sekarang graduate visa route, student bisa stay di UK selama dua tahun setelah mereka lulus, tambah cepat mereka terekspos ke London, itu sebenarnya tambah bagus, tambah cepat mereka terekspos ke London, kesempatannya mereka untuk dapat pekerjaan nantinya, karena oportunitas pasti lebih banyak di London, jadi dengan mereka sangat cepat terekspos di London, oportunitas yang mereka punya juga otomatis jauh lebih besar nantinya untuk dapat pekerjaan. Dan itu yang kita tawarkan adalah student dari awal mereka belajar, mereka sudah terekspos di kesempatan oportunitas-oportunitas itu. Dan London itu pusat segalanya, pusat bisnis, pusat industri, pusat art, pusat segala macam, itu semuanya pusatnya di London, karena London kan memang ibu kota ya, jadi kalau student juga misalnya mau cari makanan dan lain-lain, bosan dengan apa yang ada di Hatfield, student juga bisa ke London, karena kita cuma 25 menit. London juga tempat berbagai macam airport penting di UK-nya sendiri, ada begitu banyak museum dan park juga yang student bisa kunjungin, jadi ada banyak banget yang bisa diekspor dari London-nya sendiri. Nah, kalau yang tanya kok, dari tadi ngomongin London, di Hatfield-nya sendiri, bagaimana area di Hatfield-nya sendiri? Seperti yang aku udah cerita tadi, Hatfield sebenarnya bukan kota besar, jadi Hatfield itu memang kota kecil, cenderung quiet, tapi di situ juga bukan berarti nggak ada apa-apa, jadi di situ juga ada shopping center, kita tetap punya shopping center, terus juga ada berbagai macam restoran, kita juga ada supermarket-supermarket yang mempermudah student kalau mereka mau belanja, biasanya kan student kalau di sana kan mereka lebih masak untuk untuk safe living cost mereka masak biasanya, jadi apapun yang student butuhkan itu nggak terlalu jauh di Hatfield, itu kemungkinan besar ada gitu, atau misalnya kalau mereka mau yang kota lebih besar, itu namanya St. Albans, St. Albans itu salah satu kota paling terkenal di Hertfordshire, jadi di St. Albans sendiri ini tempat nanti studentnya graduation itu di St. Albans katedral, kotanya sendiri itu sebenarnya kota tua, tapi dengan modern-modern history, dengan modern-modern touch, jadi brand-brand seperti Mark & Spencer dan lain-lain itu sudah ada di St. Albans. Ini katedral tempat nanti studentnya graduation. Oke, sekarang kita masuk di School of Studies, jadi ini fakultas yang kita punya di University of Hertfordshire. Kita memang ada 8 fakultas sekarang, ada bisnis, creative arts, education, health and social work, humanities, law, life and medical sciences, physics, engineering and computer science. Aku mulai dari bisnis, karena emang itu fakultas pertama, oke, bisnis school University of Hertfordshire sendiri selama 2 tahun berturut-turut dinobatkan shortlisted as one of the best business school di UK. Jadi selama 2 tahun berturut-turut kita shortlisted as one of the best business school di UK by Times Higher Education. Jadi, untuk business school yang kita offer itu nggak perlu khawatir, kita one of the best business school UK untuk school of economics kita ranking nomor 4, kita punya berbagai macam pelajaran-pelajaran inovatif yang kita bisa tawarkan ke student per tahun ini, per Januari tahun 2021 kita punya MBA yang nggak memerlukan pengalaman kerja, jadi student bisa dapat gelar prestage MBA tanpa memerlukan pengalaman kerja yang dulunya kita require student untuk punya minimum sekitar 7 tahun pengalaman kerja untuk bisa dapat MBA. Jadi, memang untuk bisnis school memang jujur hampir 60% student dari Indonesia itu bisnis. 60% student aku dari Indonesia itu ngambil bisnis. Kebetulan tahun ini yang lagi populer banget karena aku punya program namanya Advertising and Digital Marketing Bachelor di Bachelor of Arts Honors Advertising and Digital Marketing itu populer banget tahun ini. Itu memang salah satu program populernya kita atau sama International Business itu sangat-sangat populer. Banyak juga student yang ngambil International Tourism Management jadi banyak juga student yang ngambil Tourism Management jadi memang bisnis school-nya kita salah satu yang paling populer karena kita juga punya dedicated business hub jadi itu bangunan yang dilihat ini namanya enterprise hub enterprise hub-nya kita ini memang dedicated for business school jadi ini memang didedikasikan full untuk business school kenapa sih kita punya bangunan ini karena di bangunan ini ada banyak classroom kita juga sediain kayak office-office buat startup-startup yang belum punya cukup dana untuk punya their own office kita sediain mereka tempat keunggulannya buat student mereka juga lebih terekspos ke bisnis-bisnis baru mereka juga bisa cari pengalaman kerja di situ mereka bisa magang juga di situ jadi memang untuk business school kita salah satu program yang paling kuat kita adalah business school next creative arts creative arts ini juga salah satu yang paling populer dan kita memang very 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 famous for our creative arts jadi kita memang sangat-sangat terkenal dengan creative arts-nya kita tahun ini tahun lalu kita dinobatkan sebagai the best business school eh the best creative arts school jadi terutama untuk animation by 3 3 awards jadi itu by rookie awards sorry by rookie awards jadi rookie awards itu awards yang didedikasikan buat institusi-institusi yang menyiapkan menyiapkan creative arts student-student creative arts untuk terjun ke dunia pekerjaan nantinya jadi memang kita untuk program creative arts-nya kita sangat-sangat kompetitif untuk dimasukin according to 3 awards according to 3 awards kita untuk program animation-nya kita kita nomor 1 di UK kita nomor 13 di dunia untuk program film and tv production itu kita nomor 13 juga di UK jadi memang untuk creative arts-nya kita secara overall kita memang sangat-sangat kuat jujur creative arts ini juga salah satu program yang paling susah dimasukin karena memang kita fokus banget ke portfolio-nya student jadi student kalau nggak punya strong portfolio kalau mereka nggak punya basic creativity yang kita butuhkan itu mereka nggak bakalan bisa diterima terutama di program-program seperti animation karena program animation memang rada sulit ya sama program-program seperti visual effect dan lain-lain untuk fasilitas seperti yang aku bilang kita bangga banget sama fasilitasnya kita nggak perlu diraguin lagi fasilitasnya kita salah satu yang terbaik di dunia kita punya tv studio kita sendiri jadi kalau student yang belajar film and tv production mereka udah 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 belajar di tv studio yang seperti nantinya waktu kalau misalnya mereka kerja di tv studio mereka bakalan gunain fasilitas yang sama seperti itu nah standar tv studio-nya kita newsroom-nya kita sendiri itu BBC karena memang BBC itu salah satu stasiun tv yang paling penting di UK selain itu kita juga ada digital animation switch jadi ada tempat untuk student bisa bikin digital animation kita juga ada art and design gallery jadi student-student yang belajar kayak graphic design lah atau illustrations lah atau fine arts mereka bisa pajang karya-karya mereka di design gallery-nya kita kenapa sih penting banget kita sediain space buat student bisa pajang karyanya mereka karena karya yang mereka pajang itu karya yang kita pajang itu kan bisa jadi portofolionya student begitu ada orang-orang penting dari industri yang datang melihat karyanya student itu membuka kesempatannya student untuk bisa dapat pekerjaan juga selain itu kita juga ada 2D and 3D workshop ada banyak banget workshop untuk jewelry glass untuk ceramics juga selain itu kita juga ada recording studio untuk yang ngambil music ada fotografi studio dark rooms juga ada tempat untuk student bisa pinjem equipment juga ada 3D printing jadi fasilitas yang kita punya itu sangat lengkap kita juga ada garber studio untuk fashion students fashion students kita juga banyak banget dapat magang-magang di fashion event penting di UK jadi kayak London Fashion Week dan lain-lain banyak juga yang dapat magang di brand-brand ternama seperti Victoria Beckham Burberry jadi kayak mereka dapat magang di tempat-tempat yang sangat-sangat populer oke aku bakalan jawab pertanyaannya nanti setelah aku go through all the fakultas yang kita punya aku bakalan jawab pertanyaan next kita ada School of Education jadi School of Education ini memang dikhususkan untuk yang mau belajar education jadi early childhood dan education itu sendiri next kita ada health and social work jujur dari semua course course ini yang paling ketat jadi course ini yang paling gak fleksibel jadi kalau dibilang deadline-nya tutup udah tutup gak bisa diperpanjang bahkan kebanyak tahun ini ya aku masih bisa terima aplikasi untuk September itu sampai sekitar bulan Juli tapi untuk nursing itu aku udah tutup dari Maret karena saking full-nya saking populernya course kita nursing kenapa sih kita sangat-sangat populer karena student yang belajar nursing di kita mereka tinggal daftarkan diri mereka udah bisa jadi qualified nurse di UK jadi memang nursing course aku very-very populer cepat banget full-nya dan memang untuk masuknya juga gak gampang karena ada strict rules yang harus diikutin untuk fasilitas gak perlu diraguin lagi kita punya salah satu fasilitas yang luar biasa banget kita punya tiruan hospital kita punya tiruan ICU kita punya tiruan surgery kita punya ventilator jadi waktu saat-saatnya tahun 2020 saat pandemi benar-benar tinggi ventilatornya kita kita bahkan pinjamkan ke NHS jadi di UK itu ada namanya NHS itu kayak health service-nya mereka kita pinjemin ke national health service-nya UK untuk bisa dipakai untuk bantu korban-korban pandemi jadi memang apa yang kita gunain di sekolah itu sama seperti apa yang digunain di industri saat ini jadi kita bahkan ada ultrasound lab ada city scan kita invest so much di lab-nya kita aku aja waktu kesana aku aku amiss dengan apa yang kita yang kita punya jadi ada ada juga robot yang bisa act like a patient jadi robotnya benar-benar bisa acting seperti pasien jadi dia bisa muntah dan lain-lain next kita juga ada school of humanities jadi misalnya student mau belajar politik atau mau belajar tesol mungkin atau mass communications atau jurnalism itu ngambilnya ini creative writing juga ngambilnya ini jadi memang untuk school of humanities ini lebih ke lebih banyak bekerja sama juga dengan dengan fakultas lain jadi mereka juga student juga bisa belajar language dan lain-lain next ada law school untuk lawnya kita kita setiap tahun aku pasti dapat student yang ngambil law kebanyakan memang LLN kebanyakan memang ngambil master untuk law karena memang ada sedikit perbedaan sistem ya antara UK law dan Indonesian law tapi biasanya student yang ngambil itu mereka lebih ngambil seperti financial law atau misalnya human rights law yang memang lawnya yang bisa diterapkan secara secara general untuk program lawnya kita kita memang salah satu juga sangat-sangat kuat dengan lawnya kita karena kita punya yang namanya law klinik jadi kita punya law klinik yang student bisa magang di situ memang student gak dapat bayaran selama mereka magang di law klinik tapi mereka dapat pengalaman berhadapan langsung dengan klien jadi mereka udah dapat pengalaman gimana caranya menghadapi klien jadi klien datang real klien di Hatfield datang konsultasi ke studentnya kita dengan diawasi dengan lawyer-lawyer profesional itu law kliniknya kita kita kasih legal service gratis kepada masyarakat di Hatfield terutama di bagian seperti family law employment law dan lain-lain kita juga punya law court jadi kita punya full replika law court kalau dilihat itu kita punya law court buildingnya kita jadi student waktu belajar mereka udah belajar dengan suasana seperti mereka benar-benar di pengadilan next ada life and medical sciences jadi life and medical sciences sama health and show work ini sangat-sangat berdekatan tapi biasanya untuk yang lab lab work dan lain-lain itu lebih ke life and medical science jadi kayak biomedical science lah psychology terus juga biotech itu biasanya ngambilnya di life and medical science life medical science ini fasilitas yang kita punya kurang lebih sama seperti apa yang kita punya di health and show work kita punya lab yang dibutuhkan student jadi misalnya studentnya ngambil nutrition kita punya dietetics lab nya kita sendiri terus juga ada lab laboratorium steril terus juga ada tiruan farmasinya farmasi laboratorium nya kita juga kita punya ada cell culture facilities juga ada psikologi ada ruangan psikologi juga jadi basically semua fasilitas yang student butuhkan yang mereka nantinya bakalan gunain waktu mereka bekerja itu kemungkinan besar fasilitasnya kita punya next ada physics, engineering and computer science physics, engineering and computer science ini salah satu program yang paling populer juga di University of Harpercher karena dulunya kita adalah politeknik engineering dan computer science jadi kita salah satu politeknik computer science tertua di UK jadi sampai sekarang pun kita masih very very famous untuk itu nah banyak yang ngambil automotive engineering very very popular automotive engineering AI itu juga sangat-sangat populer atau cyber security itu juga sangat-sangat populer di UK untuk fasilitas gak perlu diraguin lagi kita punya fasilitas yang luar biasa kita punya Befortsbury Campus nya kita jadi Befortsbury Campus itu untuk student yang mau belajar astronomi jadi itu observatory sebenarnya disitu ada lidar ada planetarium ada teleskop selain itu kita juga ada wind tunnel buat student yang mau belajar automotive engineering driving and flight simulator kita juga ada kita juga punya fasilitas-fasilitas untuk aerospace engineering terus juga ada computer lab ada robotik switch jadi semua fasilitas yang kita punya memang sama seperti apa yang bakalan student gunain di industri nantinya otomatis student gak bisa cuma belajar doang kita juga mau make sure student punya balance life jadi kita juga punya banyak clubs yang student bisa join ada banyak banget aktivitas-aktivitas yang student bisa join di kampus biasanya ada barbecue party ada welcoming party jadi ada burger night ada movie night jadi ada banyak banget experience yang student bisa aktivitas yang student bisa join on campus oke selama student belajar di University of Harvard Chair student boleh bekerja selama 20 jam per minggu kerja kerja part time ya student boleh kerja part time selama 20 jam per minggu dengan dibantu dengan career employment center biasanya kita posting job loongan-loongan pekerjaan job-job vacancies juga di current employment center-nya kita selain itu juga kalau misalnya student mau bekerja di on campus ada beberapa loongan pekerjaan juga yang student bisa apply ada placement team di kampus kita yang membantu student untuk dapetin pekerjaan juga jadi ada banyak banget resource yang student bisa gunain untuk mereka bisa dapetin pekerjaan kita punya yang namanya job portal job portalnya kita itu bisa student gunain bahkan 3 tahun setelah student lulus jadi job portal itu ada banyak online workshop terus juga ada tempat cari pekerjaan dan lain-lain itu tetap bisa diakses 3 tahun setelah student lulus jadi ini yang membantu banget student untuk mereka bisa dapat pekerjaan kalau tadi kan aku bilang aku mau cerita sedikit student aku jadi aku mau cerita tentang ada sebenarnya hampir semua student Indonesia aku dapat pekerjaan sebenarnya jadi kalau di UK sendiri student dalam 3 tahun kan dapat S1 tambah 1 tahun mereka dapat S2 tapi kalau student mau student punya optional choice jadi student punya optional pilihan optional S1 nya bukan 3 tahun tapi jadi 4 tahun satu tahun yang ini mereka cure magang itu namanya sandwich year dan biasanya itu tahun ketiga jadi 2 tahun mereka kuliah satu tahun cure mereka magang satu tahun yang lagi mereka balik kuliah dan selama mereka magang itu mereka gak perlu bayar uang sekolah dan biasanya magangnya mereka itu digaji nah ada student aku kebetulan studentnya itu dari Surabaya waktu itu dia ngambil dia dapat magang di PWC jadi dia dapat magang di Pricewater Cooper itu gaji yang dia dapat magang satu tahun itu cover tuition fee nya dia selama 2 tahun jadi gaji yang dia dapat selama magang satu tahun itu cover tuition fee nya dia selama 2 tahun ada satu student aku lagi dia ngambil biomedical science jadi memang dia belajar biomedical science dia dapat magang di NHS jadi kalau kalian lihat berita sekarang dulu ya waktu pandemi di UK itu thank you NHS thank you NHS dia dapat magang disitu ini memang gak berbayar magangnya free tapi memang dia yang pilih untuk magang disitu jadi sebenarnya dia dapat tawaran magang dari berbagai macam pharmaceutical company jadi berbagai macam company ada yang berbayar tapi dia sendiri bilang untuk masa depannya dia untuk karirnya dia ke depannya kalau dia mau kerja di UK magang di NHS itu paling bagus paling membantu dia jadi makanya dia pilih walaupun ini gak berbayar dia pilih dia magang di NHS student aku ini waktu dia interview dia ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya sebagai student dia belum tahu tapi dia bisa jawab terus interviewer ini kesaksian langsung dari studentnya ya interviewer nya tanya you should have known this question because pertanyaan-pertanyaannya ini itu untuk orang yang udah bekerja how do you know it dia ditanyain kayak gitu terus dia jawab karena di university aku di university Farfordshire aku udah diajarin hal-hal yang kamu tanya ini itu aku udah diajarin jadi memang seperti yang aku bilang waktu kita bilang kita mau prepare student untuk bekerja itu kita gak main-main dan aku happy banget waktu aku denger-dengar testimoni-testimoni dari student yang seperti itu karena memang itu membantu mereka banget nantinya untuk mereka cari pekerjaan juga apalagi sekarang UK membuka kesempatan kan buat student untuk bisa ngambil graduate working visa nya nanti selain itu ada juga student aku yang ngambil music dia dapat magang di Hillsong di UK jadi ada banyak banget testimoni-testimoni student yang mungkin mereka gak cerita ke aku itu tiga yang memang kebetulan mereka get back to me mereka cerita ke aku kayak C aku dapet pekerjaan disini-sini-sini kayak gitu jadi memang aku very-very proud dengan apa yang kita punya apa yang kita tawarkan di University of Harvard share otomatis itu juga kerja kerasnya student juga karena memang mereka harus cari pekerjaannya sendiri tapi dengan dibantu dengan karir and employment teamnya kita jadi dia bilang dia kalau waktu mau interview itu dia sering book interview mock interview di karir and employment teamnya kita jadi begitu dia interview dia benar-benar udah prepare dia udah gak terlalu gugup lagi nah tadi Franklin udah bilang sedikit update dari UK yes kita sekarang udah gak di redlist lagi very good news untuk UK institution sebenarnya kita udah gak di redlist jadi student bedanya tuh adalah student kalau ke UK dia udah gak harus kuarantin di hotel dia gak harus spend sekitar 2000 pound sterling untuk kuarantin di hotel dia bisa kuarantin di accommodation on campusnya kita jadi kampusnya kita juga sudah mulai face to face jadi per tahun ini kita udah mulai kembalikan face to face aspeknya kita namanya flexible learning jadi ada beberapa aspek tetap masih online aku gak bakalan pungkiri ada beberapa aspek tetap masih online tapi kita udah mulai balikin face to face aspeknya jadi ada beberapa yang student sudah harus attend kelas makanya tahun ini pun aku sudah mengharuskan student untuk berangkat ke UK dan semua social distancing peraturan-peraturan yang harus kita lakukan kita make sure kita lakukan itu dengan benar jadi selama student di dalam ruangan tertutup harus pakai masker terus juga ruangan juga dibersihkan secara reguler dan lain-lain jadi untuk covid safety-nya kita menganggap itu sangat-sangat penting jadi kita juga take it very very seriously ini untuk tuition fee-nya abaikan saja ini karena tahun depan pasti berubah untuk January intake kita memang lebih ke master degree program yang kita tawarkan kebanyakan master kalau misalnya kalian mau tahu program ini over gak ya di bulan di Januari itu kalian buka aja di website-nya jadi di website-nya itu biasanya dia tulis kayak oh ada Januari atau kalau bingung tanya aja ke aku biasanya aku juga bisa bantu jadi tuition fee-nya kalau dia masih Januari 2022 tuition fee-nya masih sama seperti ini tapi tahun depan pasti berubah good news-nya lagi adalah untuk apply di University Harvard share gak perlu yang namanya foundations jadi student bisa direct apply mau dia dari nasional kayak mau dia dari internasional kurikulum kita terima direct apply oke that's it from me aku bakalan jawab pertanyaan mungkin oke thank you so much Felicia untuk update-nya jadi kita langsung aja masuk ke Q&A session ini udah ada dua pertanyaan yang masuk mungkin kita bahas aja jadi yang pertama itu adalah untuk student yang dari Indonesia biasanya turun di airport mana dan kemudian untuk ke headfield-nya itu transportasi itu biasanya pakai apa oke sebenarnya tergantung ya dua bandara penting di UK itu hetero sama gateway jarang banget student yang di gateway setau aku beberapa airline doang di gateway aku tau KT Pacific tuh ada yang landing di hetero ada yang landing di gateway jadi make sure waktu student beli tiket dia cek dia landing dimana tapi bandara utamanya adalah hetero aku bisa bilang 90% international flight landingnya di hetero jadi kalau international student begitu mereka ke UK mereka kemungkinan besar landingnya di hetero dari dari hetero ke University of Harvard ada ada dulu ya sebelum tahun sebelum pandemi kita punya free airport pickup buat student jadi kita pick up student dari hetero sampai ke depan kampus tapi tahun ini memang kita gak punya karena student harus kuarantinkan sebelum sebelum 11 Oktober ini jadi kuarantinnya di hotel yang berbeda berbeda-beda jadi kita juga mau pickupnya selesainya juga berbeda jadi kita juga mau pickupnya rada repot kan jadi tahun ini memang kita gak punya tapi biasanya kita punya itu untuk kalau other way to get to the university biasanya aku aku gak saranin dia naik train karena dia bawa barang banyak biasanya dan bakalan di UK gak ada yang namanya lift jadi mereka harus naik elevator escalator jadi itu juga sangat-sangat merepotkan jadi biasanya aku saranin student naik kayak Uber jangan naik black taxi karena black taxi mahal banget biasanya aku saranin naik Uber atau pre-book accommodation-nya sorry pre-book transportation-nya aja dari Indonesia biasanya itu bayarnya sekitar 50-60 pound sterling oke itu untuk Adeline ya pertanyaannya kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Pak Iwan jika student ada dual degree dari sekolah di Jerman dan sekolah di Indo tahun 2020 apakah bisa apply MBA online tanpa IELTS kemudian intake untuk MBA online itu kapan aja aku sebenarnya gak punya program online jadi student harus go to the UK oke jadi untuk program MBA-nya itu belum ada yang ngeranin online ya berarti student hampir semua internasional student gak diizinkan untuk online nah jadi studentnya tetap hasil harus apa namanya berangkat ke UK kalau sebelum-sebelumnya mungkin student itu bisa start online tapi sebenarnya programnya bukan bukan fully online ya jadi itu programnya karena kalau online online kan dia dapat dapat gelarnya juga kayak online sedangkan kita gak waktu sebelum-sebelumnya pun bahkan tahun lalu pun aku student aku diharuskan untuk untuk pergi ke UK oke itu untuk apa pertanyaan dari Pak Iwan kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung di chat box ataupun ke NABox kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Adeline lagi student yang tidak bisa masuk ke head for share karena tidak memiliki portfolio apakah ada pathway yang nanti akan di offer by the campus partnernya kita itu Navitas HIC jadi jadi kalau misalnya dia gak met our requirements sebenarnya gini student kalau misalnya dia apply early jadi aku kalau student apply early dan kita tolak portfolio-nya biasanya student punya waktu untuk dia bisa prepare better portfolio yang penting dia biasanya kita kasih syarat make sure you prepare jadi maksudnya dia ngambil course-course kayak last lesson lah atau apa untuk bantu dia untuk skill-nya dia improve gitu jadi biasanya seperti itu jadi kalau student apply early dia masih bisa reapply tanpa dia harus go through foundations tapi kalau misalnya at the end dia tetap gak bisa dia bisa ngambil foundations kita itu programnya Navitas oke kemudian pertanyaan lanjutannya apakah sandwich program available untuk semua undergrad course hampir 96% kita punya sandwich dan itu sebenarnya opsional juga kan jadi istilahnya student bisa ambil bisa enggak jadi karena beberapa ada pengalaman juga istilahnya student nanti dia setelah mulai studi di sana baru dia decided untuk ngambil sandwich year ataupun placement year karena jujur banyak yang pikir karena kita mau dari universiti programnya kita kursenya kita gampang ternyata begitu mereka sampai sana oh it's not easy itu berat tough jadi mereka karena untuk ngambil sandwich juga ada syarat yang student harus penuhi sebenarnya jadi begitu mereka sampai sana mungkin mereka rasa aduh kok berat ya kayak maksudnya pelajarannya berat kalau misalnya aku harus take sandwich aku juga takutnya keteteran dan lain-lain jadi memang itu student bisa decide waktu mereka udah sampai di UK oke jadi semoga itu menjawab pertanyaan dari Adeline kemudian pertanyaan berikut dari Mbak Evi is there maximum age limitation for master program sebenarnya enggak but for visa purpose kita harus tahu kenapa dia enggak straight away go to master setelah dia lulus S1 untuk visa purpose sebenarnya jadi otomatis dengan kalau dia usia produktif dan dia punya gap year yang besar dari S1 ke S2 nya syarat yang kita minta juga otomatis jauh lebih banyak oke jadi itu ya jadi sebenarnya tidak ada apa ya tidak ada batasan umur untuk program master cuman ya itu jadi biasanya student itu bakal diminta additional documents ataupun mungkin strong personal statement untuk dia bisa menjelaskan gap year nya jadi dia misalnya dari lulus S1 sampai kemudian dia baru lanjut master itu dia kegiatannya apa aja jadi dan seperti yang dimensin jadi memang itu biasanya untuk visa purposes jadi istilahnya kita untuk meyakinkan bahwa studenya memang benar genuine student yang memang tujuannya untuk studi oke kemudian berikut dari Rizky oke untuk scholarship tadi udah dimensin ya jadi ini pertanyaan dari Rizky is there any scholarship available for undergraduate students oke tadi yang up to 4,000 punsterling itu sebenarnya itu scholarship untuk UG dan PG jadi kalau misalnya untuk PG kan cuman satu tahun yaudah kita potong uang sekolahnya dia untuk itu kalau misalnya untuk UG kita potong uang sekolah tahun pertama good newsnya adalah kemarin aku meeting sama UK kita ada program mau canangkan supaya student bisa dapat scholarship setiap tahunnya jadi kedepannya kita bakalan ada program yang student bisa dapat program scholarship setiap tahunnya nanti kalau ada update tentang itu nanti aku kabarin Franklin tapi for now kita potong uang sekolah tahun pertama untuk UG up to 4,000 dan itu otomatis ya atau ada apa ada ada requirement tidak biasanya dia masukin application jadi biasanya dia masukin application setelah itu konsultannya dia bakalan kontak aku kayak pokoknya notify nih kalau student ini mau apply for scholarship jadi nanti aku bakalan interview studentnya in English sebenarnya aku berharap aku bisa nentuin scholarshipnya berapa jujur aku gak bisa jadi aku cuman interview studentnya aku pengen lihat personalitinya dia nanti aku kasih feedback ke UK nanti UK bakalan lihat hasil feedback aku juga UK bakalan lihat kayak nilai studentnya terus personal statement studentnya dan lain-lain dari situ studentnya baru dapat news berapa scholarship yang dia dapat oke thank you ini kemudian pertanyaan berikut dari Pak Ketut ini ada persyaratan untuk scholarship udah dimention jadi biasanya nanti student setelah apply nanti kita tinggal notify aja ke Felicia untuk nanti bakal ada proses interview jadi itu sudah terjawab kemudian mengenai living cost untuk living around campus kira-kira living costnya itu berapaan ada dua jadi secara hukum secara UKVI secara UKVI immigration aku harus sebut kalau living costnya itu 1023 per bulan jadi 1023 itu udah cover everything udah biaya sewa lah sewa accommodation makan listrik pulsa dan lain-lain itu udah cover everything tapi secara kehidupan sehari-hari student ngomong dia dengan 100-200 pound sterling untuk dia makanan selama sebulan dia makan itu udah lebih dari cukup jadi kalau aku total dengan dia accommodation dan lain-lainnya itu sekitar 800-an sampai 900-an itu kalau dia stay on campus kalau di off campus kan biasanya lebih murah lagi jadi sebenarnya gak setinggi yang ditetapin sama UKVI tapi untuk visa purpose harus 1023 yang disiapin jadi untuk living cost dan itu juga kan kita memang biasanya untuk visa purpose juga karena kan nanti biasanya di aplikasi visa juga bakal ditanya kan kita harus menunjukin biasanya apa namanya financial statement dan biasanya financial statement itu harus bisa meng-cover biaya living cost selama setahun jadi kalau misalnya ada yang nanya kira-kira yang harus dicapain itu berapa jadi kalau kita ngikutin UKVI jadi 1023 pound itu living cost per bulan yang disarankan UKVI jadi tinggal dihitung aja dari situ oke kemudian ada pertanyaan lagi dari Anissa saya ada baca tentang student loan support tapi masih kurang merupakan apakah oke mengenai student loan support untuk international students support apa jadi gak ada international students yang bisa dapat student loan support jadi biasanya untuk student loan itu biasanya untuk domestic students ataupun kalau yang pernah aku pengalaman itu dia memang ada beberapa organisasi tapi dia gak attached dengan universitas jadi dia memang jadi dia iya betul jadi kayak dia istilahnya memang provide student loan tapi dia sama sekali gak attached dengan any university jadi tanggung jawab studenya itu pun nanti gak ke universitas tapi ke si company ini yang provide student loan seperti itu oke jadi kalau universitas itu tidak memberikan student loan untuk international students oke kemudian dari Pak Iwan lagi untuk adakah link mengenai selling point untuk business school khususnya MBA seperti tadi disebutkan sebagai one of the top business school di UK jadi mungkin bisa di share aku bakalan kasih link jadi tergantung MBA nya kita sendiri itu ada beberapa pathway jadi bukan cuma MBA ada sekitar banyak pathway lagi jadi ada MBA dengan data manajemen dan lain-lain aku bakalan kasih link link apa link website nya kita jadi disitu sebenarnya kalau misalnya dibuka ya misalnya Pak Iwan ya mau cari tanya mau cari tentang MBA spesialisasinya di entrepreneurship misalnya misalnya buka aja disitu nanti disitu dia kasih tau key point nya kenapa kursus ini one of the best kursus dan lain-lain itu di www.herds.se.uk jadi nanti bisa di explore aja dari website nya University of Adversaire untuk program-program nya jadi jadi biasanya pas kita buka salah satu program atau faculty itu biasanya bakal di mention juga key selling point nya kenapa kita harus ngambil program itu di University of Adversaire ada lagi mungkin yang mau bertanya kayaknya ada pertanyaan lagi dari Adeline untuk Indonesia apakah masih butuh financial evidence untuk visa purpose oke sebenarnya enggak sebenarnya sih enggak jadi untuk Indonesia udah enggak butuh financial evidence tapi biasanya UKVI biasanya aku saranin untuk agent tetap submit financial document nya just to make proses faster karena kadang UKVI bisa random check kebetulan aku tahun ini ada student yang kena random check jadi dia diminta financial document nya selama student nya bisa nunjukin kalau dia punya duit yang enough to cover everything should be fine tapi memang sebenarnya enggak enggak diharuskan tapi aku sangat-sangat strongly suggest untuk selama waktu apply visanya tetap dimasukin oke jadi memang secara apa ya government jadi dari UKVI itu memang untuk Indonesia itu sudah tidak mengharuskan pada 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 saat proses visa itu kita submit apa namanya financial evidence itu tadi jadi biasanya ada random check namanya jadi aku pun pengalaman itu pernah apply total itu barengan 4 students 4-4 nya itu kita enggak submit financial evidence tapi dari 4 ini satu kena random check jadi random check itu biasanya mereka bakal minta untuk provide financial evidence jadi kalau mau istilahnya lebih aman yaitu dari awal pas proses visa kalau memang sudah punya financial evidence nya bisa langsung disubmit seperti itu oke belum ada lagi pertanyaan seperti biasa teman-teman nanti kalaupun setelah session ini kemudian ada pertanyaan lanjutan nanti just let me know jadi kalau mungkin nanti pas ada student ataupun ada cases tentang ada inquiries tentang University of Victoria just let me know nanti aku I will pass your inquiries to Felicia dan kemudian nanti once aku dapat update dari Felicia aku bakal get back to you oke kalau belum ada pertanyaan oke ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ketut tadi disebutkan ada program magang selama satu tahun apakah semua program menawarkannya oke untuk S1 seperti yang aku udah sebutin 96% kita punya program magang perlu diketahui program magangnya itu opsional dan itu gak student otomatis dapat pekerjaan jadi student tetap harus berusaha satu nilainya dia harus bagus kedua dia juga harus go through everything yang kayak bener-bener dia cari pekerjaan intinya jadi itu untuk S2 ada beberapa program yang menawarkan itu tapi ada juga yang enggak jadi untuk S2 cuma program-program pilihan yang menawarkan magang program kalau S1 kan tadi opsional jadi visanya tetap dapat tiga tahun tapi kalau S2 dia dari awal dia harus declare kalau dia mau jadi visanya langsung dia dapat dua tahun oke kemudian masih ada pertanyaan lagi ini kak kalau keterima atau dapat LOI apakah harus langsung bayar tuition tahun pertama saat daftar ulang atau bisa di akhir tahun atau semester dan apakah pembayarannya bisa menggunakan cara dicicil oke jadi prosesnya adalah jadi waktu student apply dari Yes Education kan masukin application nanti student dapat LOA jadi student dapat letter of offer setelah student dapat letter of offer nanti student diharuskan untuk membayar deposit biasanya depositnya itu sekitar 5000 pound sterling jadi student harus bayar 5000 pound sterling untuk deposit setelah itu dapat cash letter jadi student dapat cash letter untuk apply visa aku blank sesaat jadi cash letter untuk student apply visa nah untuk pembayaran ada beberapa pilihan kalau student bayarnya langsung upfront di depan sebelum deadline sebelum dia stage to registration jadi kopongnya ada deadline sebelum kalau dia bayar full sebelum tanggal itu dan kita terima duitnya sebelum tanggal itu dapat potongan lagi tuition fee sebanyak 500 pound sterling dan itu bisa diulang setiap tahun jadi 500 potongan itu bisa diulang setiap tahun tapi kalau student mau cicil juga bisa nanti ada termnya nanti waktu student itu karena takutnya tahun depan atau tahun ke depan depannya termnya berubah tapi untuk dicicil bisa nanti termnya ada di website-nya kita ada fee policy-nya jadi student pun punya option untuk installment kalau dia mau bayar full di depan dia dapat potongan 500 tapi kalau installment biasanya dia lebih ringan ada lagi mungkin yang mau bertanya setiap tahun jadi bisa apply untuk setiap tahun betul cicilan ini pun sampai dia lulus dan uang sekolahnya Harvard Share itu dari tahun pertama sampai tahun ketiga gak bakalan berubah itu juga salah satu nilai plusnya kita jadi ada beberapa universiti kan tahun pertama dia masuk tahun kedua uang sekolahnya berubah ngikutin kan University of Harvard Share jadi kalau dia masuk tahun itu berapa uang sekolahnya sampai dia lulus uang sekolahnya seperti itu jadi itu apa namanya semoga menjawab pertanyaan dari Anissa ya untuk installment pun ataupun cicilan itu sudah berlaku dari bisa mulai dari tahun pertama sampai studentnya selesai studi seperti itu ada lagi mungkin yang mau bertanya jadi seperti yang tadi sudah saya mention please let me know if you have any inquiries after the session tentang University of Harvard Share just let me know and then I will pass them to Felicia and then once I can update then I will get back to you oke kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya oke udah gak ada oke kalau gitu mungkin untuk sesi ini kita sudahi sampai disini oke terima kasih banyak Felicia untuk waktunya terima kasih untuk update-nya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join untuk webinar session sore ini hopefully teman-teman udah bisa lebih banyak lagi belajar punya apa namanya prior knowledge tentang University of Harvard Share jadi nanti bisa ditawarin ke studentnya dan as always if you have any inquiries just let me know oke kalau gitu sampai sini untuk session kita sore ini dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya thank you thank you so much everyone have a good weekend thank you bye-bye bye